Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak berjumpa lagi di pembelajaran daring ekonomi kita di Doa Bangsa TV Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang KD 3.6 di kelas 11 yaitu mendeskripsikan APBN Namun sebelum kita memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Oke anak-anak pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi APBN dengan tujuan pembelajaran Sebagai berikut bahwa dengan mempelajari APBN kalian harus mampu menjelaskan pengertian APBN Mengidentifikasi fungsi dan tujuan dari penyusunan APBN Mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan negara Mengidentifikasi belanja negara atau pengeluaran negara Dan menjelaskan bagaimana mekanisme penyusunan sebuah APBN Oke anak-anak sebagai stimulus coba kalian perhatikan gambar berikut Betul sekali itu adalah gambar salah satu kantor pajak yang ada di Cibitung Nah anak-anak kenapa ibu memberikan gambar kantor pajak? Betul sekali jawabannya adalah karena pajak adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh rakyat yang kemudian diterima oleh negara Dan pajak ini merupakan satu-satunya penerimaan rutin yang diterima negara setiap periodenya dalam kurung waktu satu tahun Nah dari pajak itu pasti ada hubungan dengan APBN Karena pajak merupakan sumber penerimaan rutin negara Maka kita simpulkan apa sih itu APBN? APBN itu singkatan dari anggaran penerimaan dan belanja negara Nah APBN ini secara umum diartikan sebagai suatu daftar atau rincian dari penerimaan dan pengeluaran negara Dalam kurung waktu satu tahun yang dinyatakan dengan uang Kalian bisa saksikan disini ada gambar dua buah timbangan Timbangan ini ada yang berat sebelah Nah timbangan yang pertama itu menunjukkan pendapatan suatu negara Dan timbangan yang kedua itu menunjukkan sebagai belanja suatu negara Nah APBN ini sangat berhubungan sekali dengan pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara Apabila suatu negara pendapatan atau penerimaannya lebih berat daripada belanjanya Maka negara tersebut mengalami keuntungan atau dalam misila ekonomi disebut surplus Sedangkan apabila keadaan APBN suatu negara Dimana pendapatan suatu negara itu timbangannya lebih rendah daripada belanja negara Maka negara tersebut mengalami keadaan yang disebut dengan defisit Dan apabila timbangan ini menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dengan belanja suatu negara Maka negara ini disebut negara berimbang Berikutnya kita akan masih membahas tentang konsep dari APBN Nah menurut undang-undang tahun 1945 yang mengatur tentang APBN Yaitu pasal 1, 2, dan 3 bahwa setiap tahun presiden harus mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 ini Tentang keuan negara dijelaskan bahwa APBN dan RAPBN sudah ditata sedemikian rupa menurut undang-undang ini Ada pun konsep yang kedua yaitu dari tujuan kita yang kedua Mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN Nah kita akan tahu apa sih tujuan penyusunan APBN ini APBN ini disusun dengan satu tujuan yaitu dijadikan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara Dalam melaksanakan kegiatan kenegaraannya Dengan tujuan intinya adalah meningkatkan produksi Kesempatan kerja bagi masyarakat Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Yang satu-satunya adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Ada pun fungsi dari APBN Fungsi APBN ini memiliki tujuh fungsi Yaitu yang pertama bahwa APBN ini adalah sebagai otorisasi Otorisasi disini artinya bahwa APBN ini harus dijadikan sebagai dasar Untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan Yang kedua yaitu fungsi perencanaan Perencanaan sudah jelas bahwa APBN ini harus dijadikan sebagai dasar Untuk merencanakan manajemen atau kegiatan-kegiatan yang ada pada tahun yang bersangkutan Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan Namanya pengawasan berarti anggaran negara ini dijadikan pedoman Untuk menilai atau mengawasi penyelenggaraan pemerintah Apakah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak Dan yang keempat fungsi APBN adalah sebagai fungsi alokasi Alokasi itu artinya bahwa APBN ini adalah sebagai alat untuk membagi faktor-faktor produksi Yang tersedia di dalam masyarakat dengan satu tujuan agar setiap kebutuhan masyarakat Bisa terpenuhi dengan baik Yang kelima fungsinya adalah sebagai fungsi distribusi Distribusi dari katanya kita sudah jelas tahu Distribusi ini adalah penyaluran Artinya APBN ini harus berfungsi untuk menyalurkan Guna menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor Kita sering dengar nih adanya redistribusi pendapatan Waktu di SMP ya kelas 8 kalian sudah belajar tentang redistribusi pendapatan Dimana pendapatan itu disalurkan kepada masyarakat Dari golongan kaya ke golongan miskin melalui pajak Kemudian fungsi yang terakhir yang ketujuh dari APBN ini adalah fungsi stabilisasi Berarti menjaga kestabilan arus uang dan arus barang untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi Dan meningkatkan tingkat perubahan ekonomi yang cukup baik Nah pada tujuan yang ketiga kita akan mengetahui nih Apa saja sih sumber-sumber APBN Dimana saja sih APBN negara kita ini diambil Secara umum sumber APBN itu terbagi atas dua Yaitu ada penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan Penerimaan rutin adalah penerimaan yang diperoleh rutin dalam negeri Yaitu dari pajak dan non-pajak Kalian bisa saksikan disitu ada gambar pajak dan ada gambar non-pajak Non-pajak disini bisa berupa migas ya Sedangkan pajak itu yang paling sering dipakai rutin dijadikan sebagai APBN adalah Pajak penghasilan, pertambahan nilai dan PBB Dan yang kedua yaitu penerimaan pembangunan Dimana penerimaan ini berasal dari pinjaman luar negeri Untuk pembangunan-pembangunan yang ada di negara kita Selain dari penerimaan Sumber-sumber APBN ini juga berhubungan dengan pengeluaran atau belanjanya Nah secara umum belanjanya juga dibagi menjadi dua Yaitu ada pengeluaran atau beranja rutin Dan ada pengeluaran atau belanja pembangunan Nah pengeluaran rutin ini adalah semua pengeluaran negara Untuk membiayai tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan baik pusat maupun daerah Serta untuk membayar hutang-hutang dari ke luar negeri Nah misalnya disini ada pengeluaran rutin itu untuk penggajian PNS Sertifikasi guru ya Sedangkan untuk dana-dana pembangunan misalnya ada BOS dan lain sebagainya Kemudian ada pengeluaran pembangunan Nah pengeluaran pembangunan ini adalah pengeluaran dimana semua biaya negara itu untuk proyek pembangunan Misalnya infrastruktur jalan atau pendirian sekolah atau proyek-proyek yang berhubungan dengan pembangunan Nah itu sumber APBN secara umum ya Nah secara khusus sumber APBN ini kita bagi menjadi yang pertama ada pendapatan negara Pendapatan negara ini dibagi menjadi penerimaan dalam negeri tadi Penerimaan dalam negeri ini terdiri dari pajak dan non-pajak Nah kita bagi lagi pajak ini dibagi menjadi pajak penghasilan Pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai Nah pajak penghasilan dibagi lagi kita ambil APBNnya dari migas dan non-migas Ada lagi bea masuk dan bea keluar atau cukai masuk dan cukai keluar Nah sedangkan kalau bukan pajak Bukan pajak ini terdiri dari sumber daya migas dan sumber daya non-migas Nah sumber daya migas ini dibagi lagi silahkan kalian lihat disitu ada pendapatan minyak bumi Ada lagi pendapatan gas bumi Sedangkan dari non-migas ini bisa kita ambil dari pendapatan pertambangan Kemudian ada pendapatan kehutanan, ada perikanan dan ada BUMN Sedangkan yang bukan pajak juga ini selain tadi ya sumber daya migas dan non-migas Ada juga yang dinamakan dengan pendapatan bukan pajak Dan pendapatan perbankan dan non-perbankan Ada lagi yaitu pendapatan yang berhubungan dengan BLU BLU itu adalah badan layanan umum Dan yang kedua yaitu hibah Yang pertama tadi pendapatan dalam negeri, yang kedua hibah Hibah itu apa sih? Hibah itu adalah pemberian yang sifatnya sukarela Artinya semua penerimaan negara yang berasal dari swasta baik dalam maupun dua negeri Kita sudah mendengar nih sekarang di Indonesia banyak crazy rich ya Orang-orang yang gila dengan kekayaannya, artinya kekayaannya ini melebih batas Nah mereka ini bisa memberikan hibah kepada negara dan bisa dijadikan sebagai APBN negara kita Atau misalnya hibah dari luar negeri Karena prestasi kita, hubungan kerjasama dan perdagangan internasional kita oke dengan negara luar Maka negara luar memberikan kita apresiasi yang berupa hibah Nah ini bisa dijadikan sebagai modal dalam APBN Plus selanjutnya yaitu ada jenis belanja negara atau pengeluaran negara Kalau tadi kita membahas mengenai penerimaan negara jenisnya dan sekarang kita akan membahas mengenai jenis belanja negara atau pengeluaran negara Nah jenis belanja negara itu terdiri menjadi tiga Yang pertama yaitu belanja pemerintah pusat ya Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian atau lembaga negara Untuk apa sih? Yang pertama untuk penggajihan para karyawan atau menteri Kemudian yang kedua untuk pembiayaan pelatihan atau pendidikan mereka Dan yang kedua ada non kementerian atau non lembaga Ini terdiri dari subsidi energi, belanja hibah, subsidi non energi dan pembayaran utang dalam dan luar negeri Kemudian pengeluaran yang kedua selain pengeluaran pemerintah pusat ada transfer ke daerah Jadi pengeluaran APBN ini ada transfer ke daerah terdiri dari ada dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan keistimewaan daerah Kemudian lagi ada yang terakhir pengeluaran itu ada dana desa Apa sih itu dana desa? Dana desa ini adalah alokasi APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui APBD Ya digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Kemudian kapan sih negara kita bisa menabung? Kita tadi sudah menjelaskan sedemikian banyaknya mengenai pendapatan dan pengeluaran negara Lalu kapankah negara kita bisa menabung? Negara kita bisa menabung apabila negara kita mengalami suatu keadaan yang dinamakan dengan surplus Artinya pendapatan harus lebih besar dari belanja negara Pendapatan lebih besar dari pengeluaran Maka tabungan pemerintah akan dirumuskan dari penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin Yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita adalah mengenai mekanisme penyusunan APBN Bagaimana sih APBN ini disusun? APBN ini disusun pertama dalam bentuk RAPBN atau Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara RAPBN ini akan diusulkan oleh Presiden kepada DPR dengan pertimbangan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Nah berdasarkan pasal 23 ini nanti RAPBN ini akan dibahas oleh DPR dengan pertimbangan DPD Lalu akan dibentuk dua persetujuan yaitu apakah disetujui atau tidak Kalau tidak disetujui maka RAPBN masih yang dipergunakan yang tahun lalu Apabila disetujui maka dipergunakan RAPBN yang baru atau APBN yang baru Nah anak-anak kesimpulannya adalah bahwa penerimaan dan pengeluaran negara ini Sangat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui apakah negara kita ini maju berkembang atau sudah terbelakang Atau tertinggal dengan negara lain inilah tugas kita bagaimana RAPBN kita APBN kita ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan modal untuk kemajuan negara kita Sekian saja penjelasan dari ibu Jangan lupa kita bertemu di materi daring berikutnya yaitu mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jaga terus kesehatan dan salam ekonomi Dadah Terima kasih telah menonton